Jangan lupa subscribe channel Youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam forum komunikasi mahasiswa Santri Banyuanyar menggelar aksi galang dana di area Monumen Aret Lancor, Kabupaten Pamekasan, Madura. Dana yang terkumpul akan segera disalurkan kepada warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Aksi peduli kemanusiaan ini dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam forum komunikasi mahasiswa Santri Banyuanyar. Penggelangan dana ini dilakukan di beberapa titik jalan raya di Kabupaten Pamekasan seperti di area Monumen Aret Lancor di Jalan Kabupaten Pamekasan dan di Trafik Lake Simpang 4 Jalan Jokotole, Pamekasan. Setiap pengendara yang melintas di selatan Aret Lancor disodorkan kotak sumbangan yakni untuk memudahkan pengendara turut berpartisipasi dalam menanggulangi korban erupsi Gunung Semeru. Saat ini hasil penggelangan dana terkumpul sudah mencapai 7 juta lebih. Ini merupakan hari terakhir kami mengadakan penggelangan dana untuk korban erupsi Gunung Semeru. Untuk dana yang sudah terkumpul dari kemarin, untuk yang hari kemarin saja itu sekitar 7 juta dan untuk yang hari ini memasih tahap proses penghitungan. Untuk penyalurannya kami nanti melalui DPP Peradaban ataupun Persatuan Alumni Darul Ulung Banyar dan ketuanya yaitu Dr. Haji Zainuddin Sarif, MAG, dia yang akan dilaksanakan ke Lumajang. Dan nanti setelah terkumpul semuanya, ini akan dikasih ke Bapak Sinod. Kegiatan galang dana ini untuk mendapatkan uluran tangan dari para dermawan yang sedang melintas. Dana yang terkumpul nantinya akan segera disalurkan kepada warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang.